Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, usai ditinggalkan pejabat yang lama untuk menyelesaikan studinya di luar negeri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unisca Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Kini dipimpin oleh dekan baru yakni Dr. Muhammad Yuliansah. Rektor Universitas Islam Kalimantan, Unisca Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, kembali melakukan pelantikan kepada pejabat struktural di lingkungan kampus, yang berlangsung di aula Masjid Sabila Muhtadin Banjarmasin belum lama tadi. Ada sebanyak 20 pejabat baru yang dirotasi untuk mengisi posisi kepemimpinan, diantaranya posisi dekan, wakil dekan 1 hingga 3, serta kepala prodi dan sekretaris, mulai dari pendidikan bahasa Inggris, bimbingan dan konseling, pendidikan kimia, dan kabak tata usaha di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unisca. Tidak hanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unisca saja yang mengalami perombakan, namun juga sejumlah posisi jabatan juga mengalami rotasi pergantian. Seperti kabak tata usaha Fakultas Permasi Unisca, wakil dekan 1 dan kepala, serta sekretaris prodi peternakan Paverta Unisca, Kepala Laboratorium Dasar Unisca, Kepala Biro Administrasi Akademik Unisca, dan Kepala Biro Kehumasan Unisca. Menurut Rektor Unisca, Abdul Malik, pergantian atau rotasi pejabat struktural di lingkungan Unisca ini memang hal yang wajar dilakukan, dalam rangka meningkatkan kualitas agar lebih siap menghadapi era industri for von Jero. Terlebih dengan kepemimpinan dekan baru yang ditinggalkan oleh pejabat lama, karena harus menyelesaikan pendidikan dokter di Jepang, diharapkan menjadi era baru dalam mendongkrak mutu di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Unisca, dengan sejumlah terobosan baru yang dimiliki. Jadi memang hari ini ya, kita mengadakan pelantikan struktur organisasi yang ada di Unisca, terutama di dekan FKIP ya, kemudian Biro Akademik dan UMAS ya. Jadi memang kami berharap dengan adanya pelantikan hari ini, supaya apa? Supaya mereka akan bekerja lebih baik ya, terutama pada posisi-posisi yang telah dilantik pada hari ini. Karena apa? Karena kalau di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ini kan sebenarnya pendidikannya kemarin kan ini, sekolah ya, diterima di Jepang, tetapi karena waktunya tinggal 2-3 bulan, maka kita percepat pemilihannya. Nah, kami berharap dengan pemilihan yang baru ini, dekan yang baru, mereka akan lebih mempersiapkan diri, supaya apa? Supaya ke depan FKIP itu akan lebih baik lagi. Itu harapan kami ya. Sementara itu, guna mendukung peningkatan mutu dan kualitas agar Unisca bisa menjadi perguruan tinggi swasta, terbaik dan tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Ketua Umum Badan Pengurus Jawasan Unisca, Dr. Insinyur Haji Gusti Irhamni mengatakan, Unisca terus menyediakan fasilitas infrastruktur pendukung yang lebih baik lagi ke depannya. Terlebih pembangunan gedung baru yang berlokasi di kawasan Handel Bakti yang mampu menampung hingga 10.000 mahasiswa, ditunjang dengan penambahan dosen yang akan menyelesaikan pendidikan doktornya. Kemarin kan saya targetkan tahun 2019 4.000 ya, tembus 6.000. Nah, 2020 ini 10.000 langsung target. Langsung naik, tancap 10.000. Karena gedungnya baru di Handel Bakti. Gedung yang seperti itu aja tembus 6.000 lebih, apalagi gedung yang baru, saya pasang target 10. Karena tambah lagi satu kan perlu di parmasi. dosennya sudah siap, yang S2, yang S3 turunan sudah selesai. S3 selesai, yang ada juga S2 sudah siap-siap untuk kita merekrut. Merekrut, ya merekrut lagi. Kita merekrut, khusus untuk S2 lah jadi dosen. Saya target 8 bulan, 4. 8 bulan, jadi 2 Agustus mungkin bisa. Agustus 2020. Dengan kepemimpinan dekan baru, diharapkan Pakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan UNISKA bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya berprestasi, namun berdaya saing ke depannya. Aaron Yudhanuari, Banjar TV. Terima kasih.